Hari ini gue mau bahas jam tangan Rolex Deepsea, yaitu jam tangan paling kuat di serinya Rolex. Kenapa gue bilang jam tangan ini paling kuat? Karena jam tangan ini bisa dipakai nyelam sampai kedalaman 3900 meter. Jadi lo bayangin aja, kalau lo jalan 3,9 kilometer itu aja rasanya jauh banget. Ini lo nyelam dari permukaan air sampai ke bawah 3,9 kilo. Dan udah pasti lo nggak bakal bisa lihat apa-apa. Sejarahnya gimana Rolex bikin jam tangan penyelam? Jadi awalnya Rolex memang udah bikin jam tangan penyelam sekitar tahun 1918 untuk Panerai. Jadi dia bikin awalnya bukan untuk merek dia sendiri. Dia bikin untuk Panerai, kenapa? Karena Panerai dapat pesanan dari militernya Itali untuk dipakai menyelam sama pasukan kataknya Itali. Nah baru tahun 1926 Rolex keluarin Oyster Case. Oyster Case itu adalah case yang dipakai sama Rolex yang artinya itu kedap air. Jadi tahun itu dia taruh case-nya ke dalam aquarium, kemudian ada ikan emasnya di dalam keliling-keliling dan jam itu masih bisa berjalan dengan sempurna. Dan tentunya itu mengejutkan orang banyak karena pada saat itu jam yang kedap air masih sedikit banget. Kalau lo lihat jaman sekarang mungkin biasa ya jam kedap air ya, tapi jaman itu udah sangat luar biasa. Nah kemudian baru tahun 1953 dia bikin Submariner. Tapi Submariner itu awal dibikin bisa tahan sampai kedalaman 100 meter dan ini beda sama Sea Dweller. Sea Dweller ini punya sejarah sendiri karena pada tahun 1960 ada eksplorasi lautan dalam di Palung Mariana, Mariana Trance. Nah karena ada eksplorasi itu Rolex menantang diri mereka sendiri untuk bikin jam yang bisa dipakai untuk menyelam sampai kedalaman seperti itu. Tapi bukan manusianya yang nyelam, karena manusia untuk bisa nyelam sampai 3.900 meter gue rasa sudah akan meninggal, gak akan tahan sama tekanannya. Kemudian Rolex bikin jam tangan khusus yang digantung di tangannya kapal seram tersebut, diuji coba dan berhasil. Itu tahun 1960. Tahun 1967 akhirnya Rolex keluarin seri Sea Dweller. Jadi ini versi ekstrimnya Submariner. Jadi kalau Submariner baru bisa tahan 300 meter, dia bikin yang bisa tahan 610 meter pada saat itu. Itu adalah Sea Dweller yang pertama. Nah di tahun 1978 dia bikin jam tangan Sea Dweller kedua yang punya daya tahan sampai 1220 meter. Nah ini adalah jam tangan punya kedalaman yang luar biasa pada saat itu. Baru akhirnya tahun 2008 dia keluarin seri Sea Dweller yang ketiga yaitu Rolex Deep Sea namanya. Nah Rolex Deep Sea yang gue pegang sekarang, ini adalah Rolex seri James Cameron. Kenapa disebut James Cameron? Kalau lu tahu James Cameron itu adalah sutradara film nomor 1 dan nomor 2 paling laku saat itu. Yaitu di filmnya Avatar dan Titanic. Nah pada tahun 2012 James Cameron itu mau melakukan eksplorasi sampai lebih dari 10.000 meter juga. Atau sekitar 10 kilometer. Ini memang bukan eksplorasi yang paling dalam yang dilakukan sama manusia. Tapi ini adalah eksplorasi solo yang paling dalam dilakukan oleh satu orang doang yaitu James Cameron. Nah untuk menerima tantangan kedalaman itu Rolex akhirnya bikin Rolex Deep Sea Super Charge. Tapi Rolex Deep Sea Super Charge ini bentuknya lebih besar daripada Rolex Deep Sea yang ada di pasaran. Kenapa? Karena Rolex Deep Sea yang ada di pasaran cuma bisa tahan sampai 3.900 meter. Ini dia harus menyelam lebih dari 10.000. Jadi dibikinlah Rolex Super Charge. Sama seperti tahun 60 dia nggak pakai tapi dia gantungin di luar dari kapal selam tersebut. Nah ini yang disebut Rolex James Cameron. Rolex ini kalau gue nggak salah ini ada di dalam koleksinya Deddy Cobuzier. Tapi Deddy Cobuzier pakai Rolex Deep Sea yang warna dialnya hitam bukan yang James Cameron. Jadi apa bedanya Rolex Deep Sea James Cameron sama Rolex Deep Sea biasa yang warna hitam? Jadi Rolex Deep Sea James Cameron itu bedanya bisa lebih dari 50 juta rupiah. Cuma karena dialnya doang berbeda. Jadi dialnya Deep Sea James Cameron itu warnanya gradasi dari biru terang sampai ke hitam gelap. Artinya apa? Artinya semakin dalam lautan biru itu semakin lama semakin hitam. Lo nggak bakal kelihatan apa-apa lagi. Nah itu digambarin di dialnya mereka. Kemudian ada tulisan Deep Sea. Tulisan Deep Sea ini warna hijau. Dan hijaunya itu istimewa. Kenapa? Karena warna hijaunya ini bukan warna hijau dari corporate colornya Rolex. Tapi warna hijaunya ini adalah warna hijau yang dipakai oleh kapal James Cameron yang dipakai untuk eksplorasi lautan dalam. Nah kita bakal lihat lebih deket sebesar apa jam tangan ini dan detailnya seperti apa. Kalau gue bilang ini seperti Submariner tapi versi yang nge-gym, minum protein shake, minum dada ayam, kalau perlu suntik steroid jadinya bengkak banget. Jadi ini kayak aderai gitu. Nah sekarang kita lihat lebih deketnya seperti apa. Oke kita lihat lebih deket dari Rolex Deep Sea. Jadi ini adalah versi Deep Blue Sea James Cameron. Yang membedakan adalah warnanya biru yang gradasi sampai hitam. Ini dial satu-satunya di Rolex yang punya gradasi dua warna. Nah kita lihat diameternya 44 mm, jadi lebih besar daripada Submariner. Tebelnya 18 mm. Kenapa? Karena safirnya aja sendiri hampir 5,5 mm. Lu bayangin ini hampir setengah cm. Case-nya ini disebutnya ring lock system. Jadi memang case yang dibuat khusus buat menahan tekanan yang tinggi. Movement-nya sendiri ini movement kaliber 3.135 sama persis dengan Submariner dengan Power Reserve 48 jam dan 31 jewel. Kalau liat ini ada di arah jam 12 ada tulisan, ada logo Rolex, tulisan Rolex, Oyster, Perpetual, Date. Jadi Oyster ini artinya case yang tahan air, Perpetual itu artinya otomatik, Date ini berarti dia ada Date. Nah kacanya ini dari safir, tadi gue bilang 5,5 mm, tapi nggak ada Cyclops. Gue asumsinya nggak ada Cyclops biar tekanan di seluruh ini pada saat kedalaman itu tetap stabil. Terus ada tulisan Deep Sea, Sea Dweller, jadi ini jam namanya banyak. Deep Sea ini warnanya hijau, kenapa? Karena mengadopsi warna kapal selam yang dipakai sama James Cameron waktu dia mengadakan eksplorasi lautan dalam. Nah di dalamnya inner bezel-nya nggak ada tulisan Rolex, Rolex, Rolex seperti di Submariner. Dia ada tulisan original gas escape valve. Terus ring lock system, ini adalah sistem dari case-nya. Nah ini juga unidirectional, ya karena ini buat dipakai sama penyelam. Ya jadi dia cuma bisa nambah waktu lu menyelam, nggak bisa mengurangi waktu lu pada saat lu menyelam. Oke. Nah bezel-nya ini terbuat dari serakrom, itu serambik yang dibuat oleh Rolex. Jadi ini daya tahan terhadap goresnya sangat tinggi dan warnanya nggak akan pudar. Ini juga ada luminasinya. Luminasi-luminasi dalam ini dikelilingi oleh emas 18 karat. Nah pahatan-pahatan di sini, berupa angka maupun garis-garis, itu dilapisi sama platinum. Jadi dia tahan karat. Lu-lu lihat, dari bezel-nya, ini gigi-giginya ini dipahat dengan sempurna. Jadi pada saat dipakai selam, walaupun pakai sarung tangan, tetap akan gampang. Case-nya ini terbuat dari stainless steel 904L, buatan campuran dari in-house Rolex sendiri. Sampingnya dia polis. Depannya, atasnya ini brush. Sampai ke link-nya. Link-nya ini... Tepert ya, artinya dari besar ke kecil, selebar 20 mm. Nah, banyak yang bilang untuk case sebesar ini, harusnya dia bikin yang 22 mm. Tapi kalau gue lihat sih, jatuh-jatuhnya masih oke ya. Ini adalah escape valve-nya. Ini ada tulisannya, original gas escape valve. Nah, ini di sini. Jadi pada saat kedalaman, dia bisa ngeluarin gas helium yang ada di dalamnya. Nah, ini ada tiga titik, tiga titik. Dan logo Rolex, tiga titik ini artinya dia trip lock. Dia ada tiga gasket atau tiga karet pelindung untuk melindungi air masuk ke dalam case-nya. Crown-nya juga screw down. Ada crown guard-nya. Oke. Nah, link-nya ini adalah oyster link. Yang sudah disambung sama screw pin. Nah, di bagian belakang, ini ada tulisan oyster deep sea Rolex. Terus dikasih tahu si dweller, 12.800 feet atau 3.900 meter ditambahin dengan adanya logo dari Rolex. Kita sekarang lihat cleps-nya. Cleps-nya ini tipenya folding. Jadi ini kuncinya. Dan selalu menarik karena ada logo dari Rolex yang di ujungnya, ini keluar sedikit berguna untuk kita mempermudah saat buka. Nah. Terus kalau lu perhatiin, ini juga ada bagian kecil. Ini buat kita buka. Nah, gunanya ini apa? Untuk kita adjustment. Ini yang ngebedain sama-sama riner. Jadi pada saat terpakai pun, lu bisa setting bracelet-nya mau besar atau kecil. Oke, sekarang kita buka. Ini stainless steel-nya sudah tebal. Ada logo Rolex-nya tentunya. Geneva Swift-Mate. Ini tadi kalau kita buka bagian sininya. Kita lihat dari bawah. Ini yang bisa bergerak. Kalau kita tutup, dia ngunci. Oke. Kita tutup, dia ngunci. Gue coba pakai ya. Tangan gue, lengannya berukuran 17,5 mm. Saat dipakai. Ya, jam ini tebal banget. Jatuhnya ke tangan. Itu sebenarnya nggak terlalu menggantung juga. Tapi ya, agak menggantung. Dan ini tebal banget. Jadi kalau lu pakai lengan panjang, ini udah pasti nggak bakal masuk. Tergantung lu. Lu sukanya gimana? Kalau lu memang suka jam yang diameternya besar dan tebal, ini adalah jam tangan yang cocok banget buat lu. Nah, harga jam tangan ini untuk yang dialnya warna hitam sama dialnya gradasi begini, itu bedanya bisa sampai 50 juta. Gila ya. Dan ini memang berat banget. Jadi kalau lu mungkin mau fitness, lu juga bisa pakai. Seperti ini, tangan lu bakal gesih. Nggak juga lah. Ini cuma 212 gram. Dan lu kalau pakai jam tangan ini, nggak mungkin nggak mencolok mata orang. Jadi, lu bakal colok mata orang. Hati-hati pakenya. Nah, itu aja review jam tangan Rolex Dipsy dari gua. Gua suka banget, personally, untuk jam tangan ini. Tapi kayaknya nggak cocok dipakai di tangan gua. Menurut kalian gimana? Kalau kalian suka sama jam tangan ini, silakan komen di kolom komentar. Dan kalau memang suka video ini, silakan kalian like. Kalau kalian ngerasa mungkin ada teman yang badannya gede, terus dia suka, bisa kenalin dengan share video gua ke mereka. Dan jangan lupa untuk ikutin video-video gua berikutnya. Silakan di subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.